Cuma 9 juta nambah dikit udah dapet RTX 4070 Super Mending rakit PC Di PC ini kalian udah dapet Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Dengan prosesor Intel Core i7-14700 Motherboard Gigabyte B760M NVMe 1TB RAM 32GB DDR5 Dan casing Gigabyte Glass White yang estetik ini Dengan power supply 850W Harganya cuma 9 juta nambah Rp20.900.000 Tapi lagi ada promo Jadi ini harganya Rp26.900.000 Di Nvidia GeForce Official Store Dan PC ini dirakit oleh Tech In Store So, apa alasan kenapa kalian harus pake GeForce RTX 40 series? Karena cuma di GeForce RTX 40 series Yang udah ada fitur DLSS 3 DLSS 3 itu adalah fitur AI yang menggandakan frame kalian Jadi kalian kalau main game berat itu gak perlu nurunin grafiknya Supaya dapet FPS lebih tinggi Kalian cukup tekan tombol on Dan kalian akan merasakan grafik dengan FPS yang sangat tinggi Tanpa mengurangi kualitasnya Oke, sekarang mari kita tes Horizon Forbidden West Yang baru saja rilis di PC Ini adalah sebuah port game eksklusif dari Playstation Dan udah mendukung DLSS 3 Semua footage ini direkam dari PC ini Dengan Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Settingan grafik yang dipake disini udah mentok kanan Di resolusi 2K Direkam dengan encoder AV1 Di sebelah kiri atas layar adalah overlay dari performance game ini secara real time Jadi kalian bisa liat FPS counter, latensi PC, sampai penggunaan daya Berapa watt yang disedot oleh Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Buat ngejalanin game ini Kalau kalian denger kata DLSS Pasti kalian udah ngebayangin game nya akan ngeblur kan Itu dulu guys Sekarang udah susah ngebedain mana image yang native Mana image yang pake DLSS Coba kalian tebak yang sedang kalian liat ini Ini adalah image dari DLSS atau native Iya ini pake DLSS Ini adalah footage dengan native resolution Dan yang ini footage dengan DLSS 3 frame generation Secara image quality ini gak keliatan bedanya Karena AIF scaling dari DLSS itu udah sebaik ini sekarang Gambar yang dihasilkan tetap sharp dan detail Tapi performance nya bedanya jauh Kalian bisa liat FPS counter di kiri atas ini Sebenarnya di native resolution 2K aja Game ini tuh udah dapet di atas 60 fps Bahkan seratusan fps Ini tuh nunjukin kapabilitas dari Gigabyte GeForce RTX 4070 Super ini Mampu menjalankan game AAA dengan sangat baik Tapi Horizon Forbidden West belum mendukung ray tracing Jadi kita belum bisa melihat kemampuan termaksimal dari VGA ini So kita akan uji kemampuannya di Cyberpunk 2.0 Di sini gak cuma ray tracing yang kita jalankan Tapi path tracing Path tracing itu jauh lebih berat daripada ray tracing Karena teknologi path tracing jauh lebih akurat Men simulasikan sifat fisika cahaya Dari yang dipantulkan, diserap, di permukaan, yang dibiaskan Semuanya dikalkulasikan lebih tepat Sehingga menghasilkan gambar yang lebih realistis lagi daripada ray tracing Dan tentunya ini butuh daya komputasi yang juga jauh lebih besar Coba kalian lihat fps counternya Dengan settingan path tracing on ini Kita cuma dapet 20 fps Jadi teknologi path tracing itu sebenarnya sudah melampaui zaman kita sebenarnya Tapi disinilah dimana kalian bisa melihat betapa magicnya DLSS 3 bekerja Tanpa mengurangi rasa hormat Bukan, maksudnya tanpa ngurangi settingan grafik apapun Main pakai path tracing on, fps bisa naik dari 20 sampai 80 sampai 90 Inilah the power of DLSS frame generation Yang hanya disupport oleh Nvidia GeForce RTX 40 series Karena hanya RTX 40 series yang punya optical flow accelerator Untuk menjalankan frame generation ini Saat ini game yang support DLSS 3 juga udah banyak dan terus bertambah Tapi game yang pakai path tracing itu baru ada 2 di dunia Satu Cyberpunk 2.0 dan satunya lagi Alan Wake 2 Menyusul tahun ini akan rilis Black Myth Wukong Tanpa DLSS 3 kita gak mungkin bisa ngerasain main pakai path tracing yang smooth kayak gini Penggunaan DLSS 3 berimbas kepada latensi PC yang jadi lebih lambat Artinya responsifitasnya menurun Tapi Nvidia udah punya solusi untuk mengatasi naiknya latensi ini Dengan teknologi Nvidia Reflex Nvidia Reflex bekerja dengan cara meminimalisir antrian render dari CPU ke GPU Semakin rendah latensi PC maka semakin cepat juga respon waktu yang digunakan Untuk setiap reaksi yang kita lakukan dari mouse ke layar PC kita Nvidia Reflex tersedia untuk pengguna Nvidia GeForce dari seri GTX 900 dan seterusnya Game yang mendukung Nvidia Reflex juga udah banyak dari game AAA terbaru sampai game kompetitif Dan tentunya latensi rendah ini sangat dibutuhkan di game kompetitif seperti CS2, Apex Legends, Warzone, Valorant, dan lain-lain Nvidia Reflex ini juga dapat membantu kalian yang mau jadi pemain esports jadi lebih baik dalam permainan kalian Dan satu lagi alasan kenapa harus Nvidia GeForce RTX 40 series adalah AV1 Encoder Semua footage yang kalian lihat ini udah dikompres ketika dia upload ke Youtube Tapi dengan AV1 Encoder hasil gambar setelah dikompresnya pun lebih tajam daripada H264 Ini cocok untuk kreator dan streamer karena Youtube udah mendukung AV1 untuk streaming dan upload konten AV1 Encoder ini adanya baru di Nvidia GeForce RTX 40 series Dimana seri-seri sebelumnya itu masih pake H264 Gue sendiri udah hampir setahun live streaming pake AV1 Itu dia kenapa di channel ini live streamingnya terlihat lebih tajam Benchmark pada video ini gue bikin pake Nvidia app Buat liat FPS counter, latensi PC, dan lain-lain Nvidia app ini masih beta Tapi ini adalah penerus dari Nvidia GeForce Experience Yang biasa kita pake buat mengoptimalisasi grafik game Mengupdate driver Sekarang tampilannya lebih simpel Dan ada bonus digital content buat kalian yang sign up di Nvidia app Ini lagi ada bonus item COD MW3 Item, bukan game ya Nah, kalau mata kalian sering ngeliat ke sebelah kanan bawah activate Windows Itu karena PC ini belum include Windows Jadi ketika kalian beli nanti, jangan kaget kalau paket yang ini masih exclude Windows ya Jadi buat kalian yang mau minta izin beli PC ini sama orang tua, sama pacar, sama istri Kalian tinggal kasih liat aja ini video ini Biar gak usah capek-capek lagi jelasin panjang lebar Bilang aja kalau kalian mau jadi kreator atau streamer Bisa pake Nvidia Broadcast ini Mata gue ini lagi baca script Ini adalah fitur eye contact dari Nvidia Broadcast Gak cuma ini, kalian juga bisa bikin background blur Seperti ini Dan juga kalian bisa bikin replacement belakangnya seperti ini juga Dan juga satu lagi yang keren tuh kalian bisa menghilangkan noise Kebisingan dari sekitar kalian ya Gue tuh tinggal deket jalan raya Jadi kalau stream itu biasanya suara-suara dari luar, suara motor tuh bisa masuk Tapi yang paling sering kedengeran ke dalam stream Ya umumnya yang paling sering terjadi dalam streaming itu adalah Suara dari keyboard dan mouse Yang seperti ini ya Nah, ini bisa dihilangkan dengan satu klik di Nvidia Broadcast Suara dari stick ini akan tereliminasi Sementara suara gue akan kalian tetap dengarkan dengan sangat jelas Ini dia adalah noise removal dari Nvidia Broadcast Jadi gak cuma buat main game Tapi kalian juga bisa pake GeForce RTX 40 series ini Untuk produktivitas Seperti video editing, 3D design, graphic design, 3D animator Kalian bisa merender lebih cepat dengan kreator apps yang sudah didukung GeForce RTX 40 series Seperti Blender, Autodesk Arnold, Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, dan lain-lain Sekarang kita akan coba seberapa cepat gigabyte GeForce RTX 4070 Super ini merender image di Blender Kita akan ambil sampel classroom menggunakan GPU render Disini kita bisa pilih preference-nya ya Mau di render pake apa Dan disini kita pake GeForce RTX 4070 Super Dan ini adalah waktu yang dibutuhkan sampai image ini di render sempurna ya Hanya 21 detik Nah, sebagai perbandingannya kita akan coba merender dengan CPU ya Jadi CPU yang kita pake disini adalah Core i7-14700 Raptor Lake Ini speed videonya gue kali 5 ya guys Karena ternyata bedanya jauh banget antara CPU render dengan GPU render yang udah disupport oleh Nvidia Selesai dalam 3 menit kurang 1 detik Bandingkan dengan yang tadi, pake GPU cuma 20 detik Jadi sekarang tuh udah zamannya AI ya guys Ini adalah aplikasi melukis free dari Nvidia Yang menggunakan kekuatan AI untuk seniman Bisa dipake buat bikin konsep cuma pake sapu-sapuan kuas Ini demonya gue rekam real time ya guys Cuma gue cepetin Ini semua tinggal oles-oles pake kuas Dan bisa jadi pemandangan cakep kayak gini So, buat kalian yang mau rakit PC atau mau update PC kalian Kalian bisa kunjungin di Nvidia GeForce Official Store di Tokopedia Dan PC ini dirakit oleh TechInStore Ini adalah PC yang sangat-sangat sweet spot untuk main game di resolusi 2K Semuanya rata kanan Kalian gak perlu khawatir, gak perlu harus turun-turunin grafik Gak perlu nanya-nanya lagi ini minimum requirement-nya apa Ini PC udah bisa ngelibas itu semua di atas 100fps Dengan di LSS 3 tentunya And sampai jumpa lagi at the next video